Kompol Kasranto, terdakwa kasus peredaran narkoba mengungkapkan besaran rupiah yang diperoleh dari hasil jual sabu. Transaksi haram itu dilakukan dengan bandar narkoba, Alex Bonpis melalui Aibtu Janto, Situ Morang. Dari menjual 1 kg sabu, dirinya memperoleh 500 juta rupiah dalam bentuk tunai dari sang bandar. Uang itu kemudian dibagikannya kepada Janto dan Linda Pujiastuti. Kompol Kasranto, terdakwa kasus peredaran narkoba mengungkapkan besaran rupiah yang diperoleh dari hasil jual sabu. Transaksi haram itu dilakukan dengan bandar narkoba, Alex Bonpis melalui Aibtu Janto, Situ Morang. Dari menjual 1 kg sabu, dirinya memperoleh 500 juta rupiah dalam bentuk tunai dari sang bandar. Uang itu kemudian dibagikannya kepada Janto dan Linda Pujiastuti. Lida alias Anita Cepu dalam kasus ini berperan sebagai perantara sabu yang diperdagangkan. Kepada Linda, Kasranto menyerahkan 400 juta rupiah sebagai harga kesepakatan di awal. Kemudian 100 juta rupiah dipecah untuk upah. Kepada Janto, ia menyerahkan 20 juta rupiah sebagai upah telah menjadi kurir. Sementara Anita mengambil 10 juta rupiah sebagai upah perantara. Bagi-bagi uang tersebut dilakukan ketiganya di daerah Kalibaru Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kala itu Janto yang baru bertransaksi dengan Alex Bonpis di Kampung Bari diperintahkan Kasranto untuk kembali ke Kalibaru. Linda pun turut dikabari Kasranto untuk langsung mengambil uang hasil transaksi dengan Alex Bonpis tersebut. Sebagai informasi, asal narkotika jenis sabu yang dijualin dan melalui Kasranto telah terungkap dalam persidangan pada Rabu 8 Februari 2023 lalu. Saat itu lima penyidik Polda Metro Jaya menjadi saksi di persidangan. Keterangan mereka diawali dari penanggapan Hendra dan May dengan barang bukti 44 gram sabu. Dari keduanya diperoleh informasi bahwa sabu tersebut didapat dari Ariel alias Abeng. Lalu Abeng mendapatkan dari Ahmad Darmawan alias Ambon. Kemudian Ambon mengaku mendapat sabu dari mantan Kapol Sekalibaru Kompol Kasranto. Kompol Kasranto pun mengaku mendapat sabu dari seorang gembong narkoba bernama Linda Puji Astuti alias Anita Cepu. Kemudian Anita mengaku mendapatkannya dari mantan Kapol Res Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara. Tim penyidik pun melakukan penjebakan agar Dodi datang ke kediaman Anita. Namun ternyata Dodi menyuruh orang kepercayaannya Samsul Ma'arif alias Arif untuk berpura-pura menjadi dirinya. Arif pun tertangkap oleh tim penyidik kemudian dia diinterogasi. Dari Arif diperoleh keterangan bahwa Anita membeli sabu dari Dodi 1 kg seharga 300 juta rupiah. Uang tersebut pun telah diberikan Anita secara bertahap yakni 3 kali. Kemudian dari interogasi Arif diperoleh informasi bahwa masih ada sejumlah sabu lagi di kediaman orang tua Dodi di Harjamukti Cibanggis Depok. Berdasarkan informasi itulah tim penyidik menangkap Dodi di kediamannya dan menyita sekitar 2 kg sabu yang dipisah menjadi 2 klip plastik. Kemudian dari interogasi Dodi diperoleh informasi bahwa sabu itu merupakan penyisihan barang bukti pengungkapan kasus oleh Polres Bukit Tinggi. Dodi pun mengaku dirinya diperintahkan Irjen Polte di Bidahasa yang saat itu menjabat ke Polda Sumatera Barat untuk menukar sebagian barang bukti tersebut dan menjual ke Anita. Tapi kan tahu ini sudah terlarang sebelumnya. Betul yang mulia. Tahu kan? Tahu. Jadi kenapa mau? Ya itu saya salah yang mulia. Maka dari itu saya begitu berindah bilang barangnya jenderal saya apa itu langsung mau. Ya saya tidak berpikir panjang. Jam 1 sudah kembali lagi jantung dengan membawa uang sejumlah 500 juta. Pada saat itu saudari Linda sudah saya hubungin bahwa untuk mengambil uang yang ada di Kalibaru. Disebut siapa Bos Besar itu? Ya Bos Besar Pak Teddy. Disebutkan waktu itu? Di BAP saya disebutkan yang mulia. Ini Bos Besar siapa namanya disebut? Disebut. Linda yang menyatakan bahwa itu Bos Besar Pak Teddy. Teddy? Ya. Teddy yang mana banyak yang nama Teddy? Teddy Minahasa Putra atau apa? Pak Teddy Minahasa ada. Iya Pak Teddy Minahasa waktu itu bilangnya Pak TM yang mulia. Jadi saya dapat berita itu dari Linda bahwa apa itu barangnya Bos Besar Pak TM. Punya Bos Besar TM katanya ya. Waktu itu tahu bahwa TM ini bertugas di mana? Saya seorang polisi ya jelas tahu beliunya tugas di Padang. Di Padang sebagai apa? Sebagai Kapolda yang mulia. Kapolda ya. Tapi Linda sebut bahwa itu adalah Bos Besar itu adalah TM sepertinya. Betul ya beliunya. Kalau sabunya itu yang satu kilo adalah yang dicicil tiga 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 ini. Apakah ditanya atau diberitahu Linda waktu itu bahwa sabu itu berasal dari mana? Pada saat dari Pak Linda menyatakan Mas apa itu nanti ada barang? Tidak pertanyaan saya apakah diberitahu bahwa itu berasal dari mana? Tidak pertanyaan saya apakah diberitahu bahwa itu berasal dari mana? Misalnya dari luar negeri kah atau dari mana? Bukan. Si Linda menyatakan bahwa Mas ini ada barang punya jenderal. Coba ulangi lagi ini masih ada barang punya jenderal. Tadi pertama saudara menyatakan ini punya Bos Besar. Akhir-akhir saudara lagi menyebut ini punya jenderal. Yang mana yang benar? Yang benar begini ya belah. Itu Bos Besar maksudnya jenderal itu. Oh. Baktu di BAP gitu hanya. Disebutkan jenderalnya atau saudara memahami Bos Besar itu adalah jenderal? Bos Besar itu jenderal. Enggak. Itu pemahaman saudara atau disampaikan Linda? Disampaikan Linda. Disampaikan Linda. Ini Bos Besar jenderal katanya. Tapi barangnya bersumber dari daerah mana apakah disebut? Saya tidak. Tidak ya. Tidak ya. Terakhir untuk saudara. Sebagai kapolsek. Kenapa sampai mau ini? Taukan ini dilarang sebelumnya kan? Betul ya mulia. Taukan ini berbahaya kan? Betul ya mulia. Kenapa sampai saudara mau itu? Menjemput, menjual, menerima uangnya, menyerahkan uangnya. Kepada orang lain yang namanya wira swasta. Kenapa sampai itu? Saya tidak juga enggak tahu ya mulia. Kenapa saya sampai sebodoh itu? Bisa berbuat begitu padahal saya selama dinas 30 tahun itu tidak pernah macam-macam ya mohon maaf. Kenapa ini di akhir saya mau dinas kok sampai begitu? Karena si Linda menyatakan bahwa masih ini aman punya jenderal. Itu yang mulia.